Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United Negosiasi lancar, Bruno Fernandes segera tekan kontrak baru di Manchester United. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Playmaker andalan mereka Bruno Fernandes dilaporkan sedikit lagi bakal memperpanjang kontraknya di Old Trafford. Fernandes merapat ke Old Trafford di Januari 2020. Pada saat itu ia ditebus dengan harga yang cukup mahal dari Sporting Lisbon. Namun investasi besar MU terhadap Fernandes berbuah manis. Sang playmaker menjadi pemain paling berpengaruh di squad MU di mana ia rajin membuat gol dan juga asis. Fabrizio Romano mengklaim bahwasannya manajemen MU sangat mengapresiasi performa Ciamik Fernandes. Itulah mengapa mereka tengah mengupayakan perpanjangan kontrak sang playmaker. Menurut laporan Romano, manajemen MU sudah membuka pembicaraan dengan agen Fernandes sejak musim panas kemarin. Ia menilai Fernandes telah berkontribusi besar bagi MU sehingga ia layak mendapatkan kontrak baru di tim mereka. Selain itu, Fernandes juga dinilai rawan di bajak lepel lain sehingga MU memprioritaskan memberikannya kontrak baru. Musim ini Fernandes tampil apik di squad Setan Merah. Ia sukses mengemas 4 gol dan 3 asis dari 10 penampilannya bersama dengan Setan Merah. Newcastle United ingin borong 4 pemain Manchester United? Siapa saja kah? Kabar mengejutkan datang dari Newcastle United. Menurut laporan The Mirror, klub berjulukan The Magpies itu berniat untuk mendatangkan 4 pemain Manchester United pada bursa transfer Januari 2022. Keempat pemain Manchester United yang masuk dalam daftar belanja Newcastle United adalah Donny van de Beek, Jessel Lingard, Eric Bailey dan juga Anthony Martial. Perekrutan para pemain di atas diharapkan bisa mengangkat performa dari Newcastle United. Apalagi keempat pemain tersebut sedang mengalami masa-masa sulit di Manchester United. Danny van de Beek dan Eric Bailey yang kesulitan bersaing di squad utama, sedangkan Jessel Lingard dan Anthony Martial yang minim kesempatan bermain. Perekrutan 4 pemain Manchester United itu bukan sesuatu yang mustahil buat Newcastle United. Seperti diketahui, Newcastle United kini menjadi klub kaya raya baru di Inggris. Situasi itu terjadi setelah Newcastle United diambil alih oleh keluarga kerajaan Arab Saudi pada awal Oktober 2021. Kehadiran pemilik anjar ini tentu saja menjadikan Newcastle United memiliki dana transfer yang melimpah. Newcastle United sendiri diakini bakal memenuhi keinginan Manchester United terkait biaya transfer Donny van de Beek, Jessel Lingard, Eric Bailey dan Anthony Martial. Kini Manchester United dihadapkan pada persoalan untuk merekrut pemain baru bila bersedia melepas keempat nama tersebut pada Januari 2022. Cedera di timnas Perancis, Rafael Varane di prediksi paling lama absen 3 pekan. Sebuah analisis dibuat oleh Dr. Rajpal Brar terkait cedera Rafael Varane. Ia memperkirakan sang Bek tidak akan absen lebih dari 3 pekan di skuad Manchester United akibat cederanya. Di jeda internasional kali ini, Varane dipanggil memperkuat timnas Perancis. Ia membantu Les Blues mencapai partai final UEFA National League. Namun di partai final itu, Varane ditarik sebelum babak pertama usai. Ia mengalami cedera sehingga ia digantikan oleh Dayot Upamecano. Dr. Rajpal Brar, seorang dokter spesialis terapi fisik, memperkirakan bahwa sang Bek mengalami cedera pangkal paha. Jika dilihat dari dimana ia memegang paha kanannya dan juga menaruh es di sisi itu, maka kemungkinan besar ia mengalami cedera otot auduktor di pangkal paha. Ujar Brar di kanal Youtubenya. Brar belum bisa memastikan seberapa parah cedera Varane karena butuh pengamatan lanjutan untuk memastikan cedera itu. Ada 3 tingkatan dalam cedera auduktor. Tingkat pertama biasanya butuh sekitar 1-2 minggu untuk pulih lagi. Untuk tingkatan kedua sekitar 2-3 minggu untuk pulih dan untuk tingkatan ketiga tergantung apakah dibutuhkan operasi atau tidak untuk penyembuhkan cederanya. Lebih lanjut, Brar memprediksi bahwasannya Varane kemungkinan besar tidak sampai mengalami cedera tingkat 3. Ia memprediksi bahwasannya sang Bek paling maksimal mengalami cedera tingkat 2. Saya ragu ia mendapatkan cedera tingkat 3 karena ia masih bisa berjalan dengan baik dan ia masih diperbolehkan duduk di bangku cadangan. Marcus Rashford sudah tidak sabar ingin main bareng Cristiano Ronaldo Penyerang Manchester United Marcus Rashford mengaku tidak sabar untuk comeback ke tim utama Setan Merah. Ia mengaku ingin lekas bermain dengan idolanya Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sempat menjadi idola di Manchester United. Ia sempat 6 tahun membela Setan Merah sebelum cabut ke Real Madrid di tahun 2009. Pada musim panas ini, Ronaldo memutuskan kembali ke Old Trafford Dan ia kembali memperkuat Setan Merah setelah ia ditebus dari Juventus. Rashford mengaku senang melihat sang idola kembali ke MU. Sangat menyenangkan melihat seorang legenda klub memutuskan kembali ke klub ini. Ujar Rashford kepada BBC Sports. Rashford mengakui bahwasannya kepulangan Ronaldo ke Old Trafford itu disambut gembira seluruh elemen klub. Ia menilai Ronaldo adalah salah satu pemain terback dunia sehingga ia bisa jadi tambahan yang luar biasa bagi MU. Sebagai pemain klub ini dan juga fans Manchester United, saya benar-benar gembira mengetahui ia memutuskan kembali ke sini. Rashford mengaku sudah tidak sabar bermain bersama dengan idola masa kecilnya itu di Old Trafford. Ia yakin Ronaldo akan membantu Manchester United memenangkan banyak gelar juara di masa depan. Bisa bermain dengannya di Old Trafford rasanya akan sungguh luar biasa. Semoga kehadirannya bisa mendorong kami untuk memenangkan lebih banyak trofi juara. Kurang oke jadi gelandang bertahan, Solskjaer disarankan ubah posisi Scott McTominay. Sebuah saran diberikan Brian Robson kepada Ole Gunnar Solskjaer. Ia ingin manajer Manchester United itu mengubah posisi Scott McTominay menjadi gelandang box-to-box di squad Setan Merah. McTominay merupakan produk akademi asli Manchester United. Berposisi sebagai gelandang serang di tim junior, McTominay lebih banyak dimainkan sebagai gelandang tengah di tim utama MU. Semenjak era Solskjaer, McTominay digeser lebih ke belakang. Ia kerap diturunkan sebagai gelandang bertahan bersama dengan Fred di lini tengah MU. Namun Robinson menilai sangat disayangkan jika McTominay hanya dimainkan sebagai gelandang bertahan. Saya rasa pelatih-pelatih saat ini lebih menyukai seorang gelandang serang atau gelandang bertahan. Buka Robson kepada The Daily Mail. Menurut Robson, McTominay bisa berkontribusi lebih besar daripada hanya sekadar jadi gelandang bertahan. Ia menilai McTominay bisa menjadi seorang gelandang box-to-box karena kemampuannya yang bagus saat menyerang dan bertahan. Saya yakin di era modern ini pasti ada gelandang yang bisa bermain box-to-box. Dan saya rasa United memiliki satu pemain seperti itu, yaitu Scott McTominay. Karena ia menilai sang gelandang punya ketajaman yang bagus dan saya rasa ia tidak harus bermain sebagai gelandang bertahan. Ia mencetak 7 gol musim lalu dan saya yakin ia masih bisa lebih tajam lagi. Mungkin di musim ini dia bisa mencetak 10-15 gol sebagai seorang gelandang. Jika ia terbebas diri jedera, saya yakin Scott bisa meraih itu semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!